Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini, Senin 7 Agustus 2023 Saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan Beberapa informasi Yang pertama, gangguan kapitmas tanggal 6 Agustus 2023 Secara umum, tren gangguan kapitmas Mengalami penurunan Sebanyak 376 kasus Atau 24,93% Yaitu pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 Sebanyak 1.508 kejadian Dan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 Sebanyak 1.132 kejadian Apabila dilihat dari data Trend jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Ada 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain Pencurian dengan pemberatan Atau curat Sebanyak 92 kasus Narkotika sebanyak 84 kasus Curanmor sebanyak 23 kasus Judi sebanyak 5 kasus Pencurian dengan kekerasan Atau curah sebanyak 16 kasus Terdapat jumlah lakalantas yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2023 Sebanyak 341 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 5 Agustus 2023 Sebanyak 433 kejadian Mengalami penurunan sebanyak 92 kejadian Atau 21,25% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 341 kejadian Korban meninggal dunia 39 orang Korban luka berat 37 orang Korban luka ringan 309 orang Kerugian materi 451.928.500 rupiah Yang kedua Terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Baris Kim Polri Dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dokterandes Listio Sigit Prabowo MSI Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneb penanganan TPPO Satker Baris Kim Polri Dan Polda Jajaran Periode 5 Juni sampai 6 Agustus 2023 Adalah sebagai berikut Laporan polisi sebanyak 745 laporan Jumlah korban TPPO yang diselamatkan Sebanyak 2.275 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO Sebanyak 892 orang Modus yang dilakukan Pekerja migran atau pembantu rumah tangga Sebanyak 511 ABK sebanyak 9 PSK sebanyak 217 Eksploitasi anak sebanyak 57 Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO Dapat terungkap dengan maksimal Setelah dibentuknya Satgas TPPO Tanggal 5 Juni 2023 Atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dokterandes Listio Sigit Prabowo MSI Untuk melakukan penindakan Dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Secara tegas Yang ketiga terkait Menjelang pelaksanaan AMMTC ke-17 The 17 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Pada tanggal 19 Agustus Sampai dengan 23 Agustus 2023 Di Labuan Bajo, Nusan Tenggara Timur Akan dilaksanakan kegiatan AMMTC Yang terdiri dari 10 Menteri ASEAN Ketua AMMTC dan anggota delegasi 10 Ketua SOMTC ASEAN 3 Negara Mitra Dialog Dan 1 Negara Peninjau Ada pun yang dibahas dalam kegiatan tersebut Adalah untuk memerangi kejahatan transnational crime Dari masing-masing negara anggota AMMTC diadakan setiap tahun Atas dasar kesepakatan bersama Untuk membahas isu-isu kejahatan transnational Yang mendesak dan atau berkembang Yang memerlukan tindakan yang cepat Ada pun kegiatan AMTC Akan diikuti oleh 10 negara ASEAN Antara lain Brunei, Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam Sedangkan 3 negara mitra dialog antara lain Cina, Jepang, Korea Selatan Satu negara peninjau yaitu Timor Leste Ada pun isu kejahatan transnational yang dibahas Satu terorisme Dua tindak pidana perdagangan orang Tiga kejahatan siber Empat penyelundupan senjata Lima perdagangan gelap hewan dilindungi Dan pertambangan Enam perdagangan obat-obatan atau narkotika Tujuh tindak pidana pencucian uang Delapan kejahatan ekonomi internasional Sembilan pembajakan di laut Dan sepuluh imigran gelap Yang keempat terkait dengan perubahan materi ujian praktek SIM Skema uji surat izin mengemudi atau SIM Yang sebelumnya berbentuk angka delapan Kini diubah Membentuk huruf S Serta sirkuit uji SIM Menjadi lebih lebar Yang semula satu setengah kali lebar Kendaraan menjadi dua setengah kali lebar kendaraan Ada pun perubahan-perubahan materi ujian praktek SIM Antara lain Perubahan lintasan menjadi Sebuah sirkuit yang Mengakomodir empat materi ujian praktek Dengan ukuran yang sudah diperlebar Dan tanpa materi zigzag tes Atau seralom tes Uji membentuk angka delapan Diganti dengan uji membentuk huruf S Ukuran lebar lintasan diperlebar Dari ukuran lama Satu setengah kali lebar kendaraan Menjadi dua setengah kali lebar kendaraan Uji pengereman Panjang lintasan yaitu 20 meter Dan jarak antar patok menjadi dua setengah meter Uji yuten Panjang lintasan yaitu 10 meter Dua meter untuk tikungan saat berbelok Dan jarak antar patok menjadi tiga meter Uji huruf S Panjang lintasan sebesar 35 meter Uji reaksi rem menghindar Panjang lintasan lurus yaitu 1,6 meter Panjang lintasan menghindar 4 meter Dan jarak antar patok 3 meter Dengan total panjang lintasan 24 meter Pemberlakuan ujian praktek SIM tersebut Sudah mulai diberlakukan pada Jumat 4 Agustus 2023 Yang mana pada hari pertama diberlakukan tersebut Kakor Rantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau langsung Yang kelima Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang Oleh pengurus pondok pesantren Al Zaitun Saudara PG Bahwa pada hari ini Senin 7 Agustus 2023 Penyidik akan melaksanakan interview Atas laporan informasi kepada Antara lain saudara PG dari Al Zaitun Saudara IS dari YPI Saudara MN dari YPI Saudara ES dari YKBS Saudara WS dari Zamas Saudara R dari Zamas Saudara S dari Jamas Yang ke enam terkait dugaan tindak pidana korupsi PT.Jekpro Berdasarkan dua laporan polisi yang diterima Baris Kim Polri Atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan anggaran PT.Jekpro Yang bersumber dari Pemprov DKI Jakarta Yang dipergunakan dalam pembangunan menara telekomunikasi Periode 2015 sampai dengan 2018 Dan pengadaan barang dan jasa infrastruktur GPON 2017 sampai dengan 2018 Oleh PT.Jekarta Infrastruktur Propertindo Anak usaha PT.Jekpro Yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Atau daerah sebesar 312.379.671.113 Kemudian pada penerapan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Telah ditetapkan dua tersangka pada tanggal 7 Juli 2023 Yaitu Saudara AHA mantan dirut PT.Jekpro Dan komisaris PT.JIP Jakarta Infrastruktur Propertindo Anak perusahaan Jakpro Periode 2015 sampai dengan 2017 Yang kedua Saudara LLM Mantan Direktur Keuangan PT.Jekpro Dan komisaris PT.JIP Anak perusahaan Jakpro Periode 2015 sampai dengan 2018 Saat ini penyidik direkturat tindak pidana korupsi Baris Kempolri Masih dan sedang melengkapi berkas perkara Untuk selanjutnya diserahkan ke penuntut umum Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih kerana menonton!